Akibat harga jual hasil panen tomat tidak sebanding dengan biaya operasional yang telah dikeluarkan, petani di wilayah Kota Batu mengalami kerugian. Turunnya harga ini diduga karena melimpahnya stok tomat di pasaran, sehingga banyak tomat siap panen masih dibiarkan di lahan-lahan pertanian. Saat ini harga jual tomat di tingkat petani di kisaran 700 hingga 800 ribu rupiah per kilogram. Jauh di bawah harga normal, yakni 3 ribu hingga 4 ribu, agar modal bisa kembali. Kondisi ini membuat para petani mengalami kerugian karena turunnya harga jual tersebut, sehingga sebagian petani belum memanen tomat menunggu harga jual membaik. Yono, salah seorang petani di kawasan Sisir menjelaskan, saat ini sebagian besar harga sayuran sedang turun karena melimpahnya hasil panen, yakni dukungan faktor cuaca termasuk tomat yang sudah turun lebih dari satu bulan lalu. Di lokasi terlihat cukup banyak tomat yang sudah berwarna merah dan siap panen, masih dibiarkan di beberapa lahan pertanian, karena biaya untuk tenaga panen tidak sebanding dengan harga jual ketika panen saat ini. Ya sangat turun sekali, saat ini mungkin dari kelat petani mungkin sekitar 700-800, per box sekitar 60-50-60, jatuh pak, bangkrut itu pak. Kekimal ya 4 ribuan lah, ya sudah lama ini sekitar 1 bulan, setengah 2 bulan lah turun segitu. Panen raya lah tomatnya, mungkin untuk sekarang. Semua sayur pak turun pak, kalau saat ini faktor cuaca baik pak, untuk hasil pertanian. Mungkin kalah di harga. Kemarin kalau harga tomat kemarin-kemarin sekitar paling mahal sekitar 20-an. Iya bagus gitu pak, tapi hasilnya cuma sedikit, gak bisa kayak sekarang banyak. Harganya turun.